Anda kembali dalam Nusantara Malam. Sepasang suami istri lanjut usia di Garut, Jawa Barat, selama lebih dari 15 tahun menempati rumah tidak layak huni. Kondisi rumah rusak berat bahkan nyaris ambruk. Tak mampu memperbaikinya, mereka terpaksa tidur di lantai karena ruang kamar dan dapur sudah roboh. Usia senja merupakan waktu bagi seseorang untuk menikmati masa tuanya dengan layak. Namun hal berbeda dirasakan di Miati dan Supiati yang harus menghadapi kenyataan pahit setiap hari. Warga Kampung Pinggir Sari, RT01 RW05, Desa Cimaragas, Kejamatan Pangatikan Kabupaten Garut ini sudah lebih dari 15 tahun menempati rumah yang sudah tidak layak huni. Terlihat kondisi rumah nyaris ambruk. Pintu sudah rusak, lantai semen ditambah jendela yang mulai rapuh sehingga atap rumah mereka nyaris roboh. Bahkan bagian kamar dan dapur sudah roboh di terpah hujan dan angin. Hanya tinggal menghitung hari rumah itu akan roboh. Beberapa kali difoto untuk diusulkan minta bantuan Rutilahu, namun sampai sekarang bantuan renovasi rumahnya tak kunjung terrealisasi. Abah di Miati dan sekeluarga cuma bisa pasrah. Bocor, di kamar bocor nih, sini bocor, udah bocor gitu. Udah, ah, nguswe gitu. Kenapa? Selama ini nggak diperbaiki kenapa, Bu? Iya, nggak bisa gitu. Nggak ada biaya? Iya, iya, nak. Kurang ini. Ini yang di atas udah nggak ditempatin? Di atas nggak ditempatin? Iya, ada, kurang kalinya. Meski hidup di dalam rumah yang rusak, namun keduanya enggan berpangku tangan apalagi sampai mengemis. Abah di Miati bekerja sebagai pencari pasir di Kali, sedangkan Ma Supiati menjadi buruh cuci jika ada tetangga yang memperkerjakannya. Melihat kondisi warganya seperti itu, pemerintah kecamatan pangatikan langsung turun tangan dengan membuat usulan dan rancangan anggaran. Pihaknya menyayangkan sikap dingin pihak desa yang terkesan membiarkan warganya selama belasan tahun hidup dalam kondisi rumah tidak layak hudi. Dari tanggal 4 setelah pertama kali datang ke sini, per tanggal 7 kita sudah mempersiapkan kaitan dengan untuk pembangunan, untuk pembangunan rumah yang Pak Di Miati. Kemudian Pak Abu juga sudah kita persiapkan. Namun mungkin dikarenakan awal Pak Di Miati bilang bahwa beliau tidak mau dibangun sekarang-sekarang dikarenakan musim hujan. Makanya kita pun menunggu sejauh mana Pak Di Miati siap untuk proses pembangunan. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah telah menganggarkan ribuan program rumah tidak layak huni Ruti Lahu ke Kabupaten Garut. Tapi kenyataannya potret kemiskinan di Kabupaten Garut masih tetap mewarnai. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Somantri melaporkan.